Terima kasih telah menonton Tor Begal Judi Online Mafia Tanah dan Mafia Hukum Aksi aliansi masyarakat Sumut ini terdiri dari beberapa perkumpulan atau organisasi Sebelum mendatangi Mapolda Sumut, mereka berkumpul di Terminal Amplas Mereka melakukan orasi di depan Mapolda Sumut dengan membentang sejumlah poster dan sepanduk Mereka meminta Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi Bertindak tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan tersebut Dalam aksi tersebut, kemacetan lalu lintas tak terelakkan Pengunjuk rasa menutup jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan Sebenarnya aksi kita ini mau memberikan dukungan kepada Kapolda untuk berantas narkoba Judi online, Begal, geng motor dan kejahatan-kejahatan lainnya Tetapi kalau Kapolda tidak merespon secara positif, aksi ini juga akan berubah meminta Kapolri untuk ganti Kapolda Kita sudah berikan pemberitahuan, sudah kita kirim surat, kita sudah koordinasi Sekarang ini di Sumatera Utara ini, betul-betul sudah tidak nyaman Tidak aman, tidak nyaman Ada pungli, kompor gas hilang, kereta hilang, ban mobil hilang, bandar narkoba, bandar judi Nyawa pun hilang, kena Begal Yang di Begal, masyarakat kecil, pedagang pasar, tukang beca, mahasiswa, mahasiswa umpura yang sampai meninggal Pekerja malam, betul-betul sudah tidak nyaman ini lagi Medan Jadi kita minta agar Kapolda secara serius memberantas Begal itu Terkait mafia tanah, ini harus mendapat perhatian yang serius dari Polda Sumatera Utara Kita juga berharap agar semua stakeholder duduk bersama mencari solusi bagaimana penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara Usai berunjuk rasa di Mapolda Sumut, pengunjuk rasa melanjutkan perjalanan menuju kantor wali kota Medan Kepada wali kota Medan, pengunjuk rasa meminta agar Begal dan narkoba diberantas Akhirnya wali kota Medan Bobi Nasution menemui pengunjuk rasa Seluruh masyarakat kota Medan, kalau kalian bilang tadi saya harus tindak tegas juga membegal Saya mau ngapain, kalau saya nembak begal marah Pak Polisi Saya kena tangkap, justru saya sama begal-begalnya yang kena tangkap nanti Jadi yang saya sampaikan disitu adalah untuk para penegak hukum tentunya sudah bisa melihat kondisi di lapangan Mana yang perlu ditindak tegas, tidak tegas, itu permintaan dari masyarakat kota Medan Kok banyak nanya, macet segala macam, kenapa kerja serentak Karena saya tahun depan habis Yang saya kelola ini anggarannya setahun lebih dari 6 teliun Daripada 6 teliun ini gak habis, dikelola untuk kemana, kita bangun Demikian Waspada TV melaporkan Terima kasih telah menonton!